Tiga pengendara motor yang mencurigakan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan diperiksa polisi yang tengah berpatroli di jalan raya. Mereka mendapatkan bahwa krompolan ini membawa kunci letter T yang kerap digunakan untuk tindak kejahatan pencurian kendaraan. Meski sudah larut malam, namun tim presisi Polres Metro Jakarta Selatan tetap menggelar patroli di kawasan yang rawan terjadi kejahatan. Ketika melintas di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan didapati tiga pria berkendara satu sepeda motor. Petugas langsung menghentikannya karena gerak-gerik mereka mencurigakan. Saat dikeledah didapati kunci T. Ketiga pria itu berdalih kunci untuk memperbaiki motor. Setelah didapati, ketiga pria itu dibiarkan pergi karena polisi tidak menemukan bukti keterlibatan dalam tindak kejahatan. Tim presisi pun melanjutkan patroli dan sekitar 500 meter dari tempat sebelumnya tiga pemuda yang berkendara motor dihentikan. Sementara ketika melintas di kawasan pejahatan Jakarta Selatan dua pemuda diamankan warga setempat. Karena itu polisi pun memeriksa kedua pemuda itu. Polisi aktif pemeriksa orang-orang yang berkeliaran lewat tengah malam lantaran sejumlah kawasan di Jakarta Selatan kerap terjadi tawuran atau peristiwa yang meresahkan masyarakat. Memang untuk wilayah Jakarta Selatan ini untuk tawuran memang cukup rawan ya. Cuman yang untuk rawan sekali itu wilayah Selatan antara Bukit Duri, Perbatasan Kampung Melayu, Bukit Duri, Tebet, sama wilayah area Jakarta. Itu lumayan rawan juga tawuran. Karena itu tim presisi Polres Metro Jakarta Selatan menggelar patrol di setiap waktu untuk menekan ruang gerak pelaku kejahatan. Auriga Agustina dan Imam Rohman melaporkan dari Jakarta.